Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Di video aku kali ini Mau memberikan resep Labu air kuah santan plus udang Cocok banget nih Untuk menu berbuka puasa Yuk tonton video aku sampai selesai Intro 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 Disini bahannya Pertama-tama teman-teman harus Siapkan labu air Ini aku pakainya Satu Buah labu air Nah ini kita gosok-gosok Seperti ini Menghilangkan getahnya Oke Tuh Digosok-gosok Oke selanjutnya Aku mau Kupas dulu Kulitnya Selanjutnya sudah selesai Digupas kulitnya Nah selanjutnya Aku potong-potong dulu Nah ini Aku potongnya Seperti ini Ini Teman-teman Terserah aja Nah ini Menyesuaikan aja Potongannya Sesuai dengan selera Teman-teman Selanjutnya Silahkan teman-teman Masukkan dalam Yang berisi air Nah ini Kita rendam aja Seperti ini Karena mau Dicuci bersih Nah selanjutnya Disini teman-teman Bisa sedikit Tambah garam Oke selanjutnya Oke selanjutnya Aku sisihkan Selanjutnya teman-teman Siapkan Ulekkan Nah aku mau Haluskan Bumbu-bumbunya Ini aku ulek aja Cabai merah keriting 2 buah Cabai rawit Sekitar 15 buah Ataupun 10 Kalau teman-teman Tidak suka Pedas Silahkan teman-teman Skip aja Cabainya Cabai rawitnya Cukup cabai merah aja Kemiri 1 butir 2 siung bawang putih 5 siung bawang merah Karena ini Ukurannya Kecil ya teman-teman Sedikit Dikasih garam Biar mudah Menghaluskan ya Nah kalau teman-teman Tidak mau menghaluskan Pakai ulegan Silahkan teman-teman Diblender aja Oke kita haluskan Sampai halus Oke cukup Seperti ini teman-teman Tidak terlalu halus Oke selanjutnya Kita rapikan dulu Seperti ini Oke selanjutnya Aku sisihkan Teman-teman Siapkan wajan Panaskan minyak Nah kita tumis dulu Bumbu Yang sudah Dihaluskan tadi ya Teman-teman Nah terus diaduk Sampai Bau-bau langunya Hilang ya teman-teman Terus diaduk Selanjutnya Teman-teman Bisa tambahkan Daun salam Kalau ada Serai Silahkan Teman-teman Tambah Di detrik dulu Nah karena aku Tidak ada Stoknya Ya cukup Daun salam Selanjutnya Teman-teman Bisa tambah air Kita sudah Maper Sambalnya Nah ini Aku pakai 300 ml Ya teman-teman Selanjutnya Teman-teman Tambahkan Kaldu Bubuk Satu sendok teh Garam Satu sendok teh Tambahkan Lengkuas Yang Sudah Digetek Nah tadi Aku kelupaan Teman-teman Seharusnya Tadi Waktu Menumis Bumbunya Tapi Gak apa-apa Kita masukkan Aja Selanjutnya Disini Aku tambahkan Santan Instant Nah ini Aku yang pakai Aku pakai Yang 65 ml Ya Kalau teman-teman Ada santan Kiluan Juga bisa Terus Diaduk ya Teman-teman Sampai Dia Berdidih Selanjutnya Aku mau Tambahkan Labu Airnya Karena Lumayan Keras Disini Jadi Lebih awal Kita Tambahkan Nah ini Kalau Sudah Mendidih Bisa Kita Tutup ya Teman-teman Itu Sudah Aman Santan Nah Jika Mendidih Seperti Ini Teman-teman Boleh Tutup Wajarnya Biar Silabu Airnya Cepat Empuk Oke Selanjutnya Kita Tunggu Nah Sekali-sekali Kita Aduk Kita Perhatikan Jangan Ditinggal Tinggal Ya Teman-teman Oke Jika Belum Dirasa Belum Empuk Silahkan Teman-teman Tutup Kembali Oke Kita Lihat Ini Nampaknya Udah Empuk Lalu Airnya Kita Tes Dulu Nah Oke Sudah Empuk Ya Teman-teman Oke Selanjutnya Sini Aku Masukkan Udang Sekitar 5 Menit Aja Lagi Masaknya Oke Boleh Kita Tutup Sebentar Lagi Oke Kita Matangkan Udangnya Nah Udah 5 Menit Udah Matang Nah Lama-lama Udah Udangnya Keras Masaknya Lama Tampak Kayak Karit Ya Teman-teman Oke Kita Masak Udang Gak boleh Lama Selanjutnya Aku Mau Sajikan Kurang Lebih Begini Hasilnya Teman-teman Tampilannya Cantik Menggugah Selera Pastinya Enak Pas Pas Untuk menu Berbuka Puasa Selamat Berbuka Puasa Thanks For Watching Please Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Tump Tump Terima kasih telah menonton